Sebanyak 5 dari 9 bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo periode 2024-2029 telah mengembalikan formulir pendaftaran di Sekretariat DPC-PDI Perjuangan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC-PDIP Kota Palopo, Alfri Jamil, saat ditemui usai menggelar Zoom Meeting bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai PDIP. 5 bakal calon yang telah mengembalikan formulir yakni Farid Qasim Judas, Irbar Pairing, Haidir Basir, Ahmad Sarifuddin Daud, dan satu nama baru Trisal Tahir. Sementara 4 lainnya yang belum mengembalikan yakni Dr. Nasaruddin Nawir, Rahmat Masriban Daso, Putri Dakak, dan Harisal Latif. Ada tersisa 4 yang belum mengembalikan. Namun sampai saat sekarang ini para bakal calon itu menyampaikan kepada kami sebelum penutupan pada tanggal 17 Mei mereka akan mengembalikan formulir tersebut. Alfri menegaskan pentingnya pengembalian formulir sebelum batas waktu yang ditentukan untuk memastikan sahnya pendaftaran. Setelah formulir dikembalikan, tim kesekretariatan akan memeriksa kelengkapan berkas masing-masing pendaftar. Jika terdapat kekurangan, bakal calon akan diminta untuk segera melengkapi. Setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka DPCPDI Perjuangan Kota Palopo akan melakukan rapat pleno untuk dijadikan dasar menjadi keputusan DPCPDI Perjuangan Kota Palopo nantinya untuk membawa bakal calon tersebut ke DPD Partai PDI Perjuangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, Alfri menyampaikan bahwa DPD-PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengagendakan fit and proper test bagi bakal calon. DPD-PDI Perjuangan Kota Palopo nantinya akan mendampingi calon selama proses ini berjalan. Nantinya seluruh bakal calon yang sudah mendaftar dan melalui tahapan fit and proper test, DPD-PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menunjuk lembaga independen untuk melihat sejauh mana tingkat elektabilitas dan popularitas bakal calon yang akan mengikuti pilkada melalui DPD-PDI Perjuangan Kota Palopo. Dalam wawancara tersebut, Alfri juga menyinggung terkait pertarungan calon kepala daerah yang dipastikan tak akan diisi calon dari jalur perseorangan. Menurutnya hal ini memberikan ruang kepada partai politik untuk mengusung bakal calon. Tentunya bakal calon yang akan melalui pintu partai politik, ada partai politik yang bisa mengusung penuh bakal calon, ada juga partai politik yang mengusung melalui partai koalisi. Nah tentunya nantinya akan terbang komunikasi-komunikasi bagaimana untuk bisa menginsyaratkan bahwa bakal calon itu bisa diusung oleh partai politik. Dengan semakin mendekatnya tenggat waktu pendaftaran dan berbagai tahapan yang harus dilalui, DPC-PDI Perjuangan Kota Palopo tengah mempersiapkan diri untuk menyambut pilkada 2024 dengan baik dan memastikan semua proses berjalan sesuai rencana. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!